Para Imam, Umat Kuskupan Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita masih berada dalam masa prihatin karena pandemi virus Corona COVID-19 ini. Saya sebagai uskup pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada para Imam, Biarawan-Biarawati, Umat sekalian, karena selama masa prihatin ini tetap tekun, tetap setia, terutama juga karena mematuhi anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh saya sendiri sebagai uskup, khususnya berkaitan dengan sosial atau physical distancing. Saya memahami kerinduan kita semua untuk berkumpul, untuk merayakan ekaristi bersama, tetapi sekali lagi banyak terima kasih atas kesediaan para Imam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mematuhi anjuran-anjuran yang perlu demi mengatasi masalah ini secepat mungkin. Yang kedua, saya juga berterima kasih sekali atas banyak inisiatif, inisiatif dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk turut berpartisipasi, memberi sumbangan di masa yang sulit ini. Entah dengan memberikan sumbangan uang, barang, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, baik untuk mendukung para tenaga medis maupun saudara-saudara kita yang mengalami masalah ekonomi dan sosial, maupun juga yang memberikan waktu dan tenaga sebagai relawan-relawan untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih dan saya mendorong kita semua untuk tetap dalam situasi ini bermurah hati kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan, tapi juga tetap tentu saja dengan menjaga kesehatan juga terutama para relawan mengikuti protokol-protokol aturan-aturan kesehatan yang disarankan agar kita sendiri makin dapat dalam waktu yang lebih lama dan lebih baik memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberi kita keteguhan iman untuk melewati masa-masa prihatin ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.